Tan Boikun udah pernah kesini ya guys Nyowen Lumpia Semarang Kaki limat Ternyata Tan Boikun udah pernah kesitu guys Jadi ini salah satu yang legend Karena dari tahun 1988 Dan salah satu kuliner khas di Semarang Kita mau ngonten Dan ngobrol-ngobrol dengan bapaknya Yang jualan dari tahun 1988 Lumpia asli Semarang pak Gitu Jualan dari tahun berapa pak Lapan-lapan pak Lapan-lapan ya Allah Aku lagi umur setahun ini pak Oke Jangan SMA kelas 2 Pas jualan Oh Lalu 88 Kudi ya pak Lumpia khas Semarang Belum ada Terus adanya apa pak dulu Ya sini aja yang di Lumpia Dari sini semua itu Ini kulitnya gimana bikin sendiri Bikin sendiri Bikin sendiri semua Sehari berapa Lumpia pak Ya setelah 400 Emang bukanya jam berapa Jam 7 apa pak Pagi Pagi sampai Tambah jam Sebelum malam Oh jam 7 pagi 19 malam Berarti nek malam bikin Lumpia Ya Kalau Pak Habis berapa kilo pak Habis sekitar Karo Sekitar 35 kilo 35 kilo Rumah ada 2 ton Di rumah Ada Ada Di rumah Apalagi ini Enggak musim Berarti di rumah Jiran punya Stok rebung 2 ton Ada Sudah Selamat Bukanku Bukanku Berarti Bukanku 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 barang tahun baru Alhamdulillah ya Allah seribu lumpia setiap hari Pak lebih apa-apa namanya ini Pak Warisono wih aduh Pak SBY pernah beli di sini Pak wih ini dulu Pak SBY pernah beli di sini sejak 1988 lumpia Mataram Pak Warsono ini di jalan Mataram depannya siapannya Gereja Petra atau disini temen-temen tahu Tuh Gereja Petra sini lumpia Pak Warsono Pak SBY pernah kesini mantep grab Sopi enggak sekarang enggak ya ini sausnya khas potongannya terlalu berat Maksudnya itu Oh iya kalau diantar berapa Pak minimal 10 10 10 mantep ini jangan lupa ke Pak Warsono buka tiap hari Pak jadi teman-teman ini aku pas lagi ke Semarang mampir ke lumpia di sini ternyata kata Pak Warsono panboy kun tuh pernah kesini di YouTube-nya ada teman-teman Bapaknya nih temen-teman udah pernah kesini ya guys Oh ini pas adanya Bapak tuh Pak Warsono tuh no kaleng-kaleng amat Pak inibar